Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia bisa saja melakukan serangan saat hari kemerdekaan Ukraina. Hari kemerdekaan Ukraina jatuh pada 24 Agustus 2022. Di tahun ini, Ukraina merayakan 31 tahun kemerdekaannya. Di tanggal itu pula, tepat 6 bulan sejak serangan Rusia ke Ukraina. Muncul spekulasi bahwa Rusia akan mengadili pejuang Ukraina yang ditangkap selama pengepungan di wilayah Mariupol pada hari kemerdekaan Ukraina. Selain itu, di kota timur Laut Kharkiv, gubernur mengumumkan jam malam dari tanggal 23 Agustus malam hingga 25 Agustus pagi. Kharkiv telah berada di bawah pemboman reguler Rusia hingga minggu 21 Agustus 2022. Dilaporkan, dua warga sipil tewas dalam serangan semalam. Terima kasih telah menonton!